Peneliti, maka penelitian boleh digunakan dalam prosedur Ataupun ada prosedur dalam penelitian khasnya untuk penelitian yang sifatnya itu adalah kuantitatif Yang pertama terkait dengan identifikasi permasalahan Jadi pertama sekali betul lah kita mesti paham tentang satu masalah Jadi apa yang nak kita riset ni ada masalah apa dengan objek daripada penelitian kita Ya selalunya bila kita nak ujian ataupun tesis ataupun wifar gitu ya Selalunya kenapa anda membuat penelitian ini? Apa masalah dalam penelitian anda? Ya apa ni? Awak punya masalah ni apa? Kenapa buat penelitian macam ni? Tuh ya jadi permasalahan jadi kita mesti oke masalahnya adalah gap antara teori dengan implementation Jadi macam oh ini ada masalah ni mestinya ni macam ni mestinya dia positif Tapi kenapa ada di masyarakat ini berbeza? Kenapa negatif ya? Nah itu dia adalah identifikasi Yang kedua adalah ada studi literatur Nah ataupun dalam English adalah literatur review Apa itu literatur review? Literatur review adalah masa kita nak buat satu riset, satu penyelidikan Selalunya dan mesti kita menengok ataupun melihat Kita menganalize daripada penelitian-penelitian terdahulu Jadi kalau bila ustaz dan ustazah nak buat riset Mestinya sedang mengumpulkan miniman 5 ataupun 10 Biasanya 10 udah oke tuh ya Jadi 5 ataupun 10 penelitian ataupun hasil daripada penyelidikan sebelum kita Ya macam mungkin ada di jurnal, ada di skripsi, ataupun tesis, ataupun di disertasi Dan juga mungkin ada juga yang dah online di website Nah apa manfaatnya? Supaya kita boleh faham bahwa penelitian ataupun objek penelitian yang kita nak buat ini Sebenarnya ya dia dah dibuat oleh orang lain Ya so kita mesti beza Ya kalau sama macam mana ustaz? Nah kalau pun sama kita mesti bezakan daripada mungkin dia punya masa dalam riset, dalam penyelidikan Lepas itu mungkin dia punya location, dia punya objek pun berbeza Ya tidak sama macam yang satu mungkin di Jorongis, yang satu mungkin di Woodland, yang satu mungkin di Cangi dan sebagainya Ya jadi dia tetap saja ada beza, tapi di metodologi, location, ataupun juga time Ya itu yang nanti yang menjadi studi daripada literatur kita Oke, yang penting adalah pengembangan daripada konsep framework, ataupun kerangka konsep Saya rasa ini sangat penting ya, kenapa? Kerana kerangka, ataupun framework, masa kita nak membuat riset ini kita betul-betul mesti paham Ya mesti paham Nah demikian juga identifikasi untuk variable Ya variable ini kita betul-betul mesti paham apa itu variable Ya kemudian juga hipotesis yang kita rumuskan, yang kita dapat formula Oke ini hipotesisnya, variable-nya ada X1, X1, dengan X2 ya Pengaruhnya terhadap Y ataupun Y Dan juga pertanyaan penelitian Jadi misalnya standar ini apakah ada pengaruh ya Antara misal minum air kosong ya selepas bangun tidur Terima kasih telah menonton! Terima kasih.